Oke, hari ini kita akan belajar cara memberikan bayangan kepada bentuk-bentuk yang kita bikin di Inkscape. Langsung saja kita lompat ke Inkscape. Oke. Lalu kita pilih bentuk apa yang kita akan bikin. Teman-teman juga tidak harus mengikuti persis ya. Bisa dengan menggunakan kotak atau bulat. Atau mungkin bentuk yang berbeda sama sekali. Ini. Dengan menggunakan street line. Misalnya seperti ini bentuknya. Bisa kita warnai. Lalu untuk memberi bayangan, kita akan menggunakan kotak untuk biar simple. Ini juga ganti warnanya. Jadi di klik dulu bentuknya. Lalu kita ke filter di atas. Abis itu kita ke Shadows and Glows. Kita pilih yang ini. Drop Shadow. Nah, disini ada beberapa pilihan. Kita pilih Live Preview. Nah, jadi dia ada preview langsung. Kita bisa ganti offset horizontal disini. Mengganti ke kiri atau ke kanan. Vertical offset untuk mengganti atas dan bawahnya. Bayangan yang ada disini. Blur Radius itu tidak perlu dibanyak dimainkan ya. Soalnya dia bisa lebih dari garis outline yang ini. Dan Drop Shadow tidak akan lebih dari outline yang ini. Seperti ini. Tidak ada yang di luar ya. Semuanya di dalam sini. Misalnya. Kita balikkan lagi. Oke. Kita misalnya pilih seperti ini. Apply. Lalu exit. Nah, jadinya seperti ini. Masih juga ada outline yang tidak diinginkan ya. Coba kita mulai dengan yang ini. Seperti tadi. Live Preview. Nah. Berbeda ya bentuknya. Kita juga bisa. Mengganti area dari shadow ini. Seperti ini. Jika ada yang keluar. Kita bisa. Kita bisa. Tambahkan. Outline dari garisnya. Dengan. Yang ini. Dia akan mengikuti. Shadownya juga. Atau shadownya yang mengikuti. Bentuknya. Bentuknya. Itu saja sih teman-teman. Bentuk ini. Tugasnya. Sama ya. Seperti ini. Menggunakan. 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 Bentuk. Teman-teman ingin menggunakan. Lalu. Memberinya. Bayangkan. Itu saja dari saya. Selamat. Mempercaya.